Intro Bang, persiapan adanya sengketa, pilkada nanti seperti apa Bang? Kita mempersiapkan segala kemungkinan Pertama karena hasil evaluasi dari kondisi sengketa yang dipilek dan pilpres Kita mendapatkan, kita menerima perkara, tiga perkara Satu menar dari Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Namat Nasional Dan dijumlahkan total sebanyak 604 TPS Nah, meskipun perkara tersebut dismisal atau hubur Karena unsur dan peseratannya tidak memenuhi di rumah tahap MKA Tapi kami tetap mempersiapkan segala kemungkinan Apabila paslon yang di pilkada melakukan bugatan Ketika misalkan mereka kalah di pilkada Artinya, dalam konteks Bang Maslu, kami mempersiapkan jejaring ke bawah nih Panwacam dan PKD Supaya nanti ketika ada bugatan ke makanan konstitusi Kami sudah menyiapkan alat kerja-alat kerja Di antaranya adalah alat kerja yang sangat penting Laporan hasil pengawasan LHP Atau di dalam bahasa kemulian yang namanya Form A Form A ini akan menjadi dalil bagi bawah simpon kebekasi Sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemohon kemakanan konstitusi Jadi, posisi kami itu menguatkan dalil-dalil kemana yang benar Apakah KPKU sebagai penyelenggara Atau paslon sebagai pemohon di makanan konstitusi Kesiapan-kesiapannya ini apa aja sih Bang Yang mungkin menjadi implementasi yang harus diteguhkan terhadap para PKD Dan juga Panwacam dalam menghadapi sengketa ini Persiapannya banyak Kalau divisi pencegahan punya cara-cara treatment sendiri Penanggara dan juga kami di divisi hukum kesehatan sengketa Ketika ada lokasi-lokasi yang dianggap rawan Rawan politik uang Rawan maladministrasi di level bawah Di level TPS Kami sudah menyiapkan bagaimana pengawas pemilu di level terbawah Melakukan pencegahan dan juga laporan secara tertulis Laporan secara tertulis ini akan menjadi dasar bagi Bawaslu Ketika diminta sebagai pemberi keterangan di makanan konstitusi Itu yang menjadi titik poin divisi kami hukum kesehatan sengketa Bang, untuk DHH Min7 ini kan sudah ada petaan untuk TPS-TPS rawan belum ya Walaupun ini ada di bidangnya teknisnya sendiri Tapi untuk di bidang lapang sendiri bagaimana mengantisipasi dari TPS-TPS rawan tadi gitu Ada dua sebenarnya yang rawan yang kami dapat katakan dengan teknologi Apa, konfirmasi lagi kembali saya Yang pertama adalah yang rawan banjir ketika hujan turun Menjelang pencoblosan Nah ini ada kebijakan yang sangat khusus dan mendesak apabila memang terjadi hujan Berpotensi banjir di malam sampai pagi hari Pengawas TPS akan memberikan informasi kepada jejaring di atas ya PKD dan Panwacat Harus segala merekomendasikan kepada PPS dan PPK untuk memindahkan atau menggeser Menggeser TPS ke lokasi yang aman Yang kedua adalah TPS-TPS yang rawan dalam konteks sosial politik Contoh yang kemarin adalah yang lebih kemarin Bekasi Timur, Bekasi Selatan Termasuk kecamatan yang dalam konteks rawan Rawan dalam pencoblosan sampai ke rekapitulasi Itu menjadi titik poin kami Bang satu lagi pak Belajar dari pilek dan pilpres lalu Ada berapa bang yang mengalami atau melakukan sengketa pilek dan pilpres lalu Ada tiga Di kota Bekasi Di kota Bekasi ada tiga Yang pertama sengketa yang disampaikan Yang diperkarankan oleh Partai Nasdem Partai Gerindra Dan Partai Manat Nasional Yang terbanyak dalil yang disampaikan adalah Partai Manat Nasional sebanyak 588 TPS Dan di total dengan Gerindra dan Nasdem sebanyak 604 TPS Buatnya sih begitu lagi Siap Buatnya sih banggirin